Babat Agung Ksatria Pasundan, karya Faris Pradipta, sahabat pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-33, selamat mendengarkan. Jaya terdiam mendengar ucapan si Dewa Pengemis, tangannya mulai membelai-belai kepala Galuh yang bersandar di bahunya, gadis itu masih menangis terisak dengan hebat, Jaya, kalau Galuh saja yang seluruh anggota keluarganya tewas oleh sepak terjang Prabu Kertapati dapat merelakan dendamnya, kenapa kamu tidak? Jaya ia adalah gadis yang baik dan hendak menuntunmu ke arah yang benar, lanjut si Dewa Pengemis. Si Dewa Pengemis terdiam sejenak, kepalanya mendongak menatap bulan dengan matanya yang buta, kembali ia memainkan kecapinya membawakan lagu yang lain namun tetap bernada sendu menyejukkan. Dahulu kala tersebutlah satu negeri kecil yang makmur bernama Cadas Ngampar, negeri itu adalah negeri bawahan pajajaran yang setia. Pendiri negeri tersebut adalah Sang Hyang Baladewa yang merupakan salah satu putra Prabu Niskala Wastu Kencana dari salah seorang selirnya. Alkisah 21 tahun yang lalu, pada saat kerajaan Cadas Ngampar menerima Islam masuk di bawah pemerintahan Prabu Anggajaya, Sunan Gunung Jati melamarkan Adipati Tegal dari wilayah Demak yang masih merupakan keturunan Raden Patah kepada Putri Prabu Anggajaya sebagai lambang pengikat persaudaraan. Prabu Anggajaya menerima lamaran itu, hingga akhirnya putrinya, Putri Sekar Ningrum menikah dengan Raden Margoloyo Sang Adipati Tegal. Setelah menikah, Putri Sekar Ningrum pun diboyong ke Tegal. Dari pernikahannya mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Galuh Parwati, Putri Sematawayang mereka itu menjadi tumpuan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan seluruh keluarga Kadipaten Tegal. Hari-hari Raden Margoloyo dan Putri Sekar Ningrum pun selalu diisi dengan kebahagiaan berkat kehadiran buah hati mereka. Lima tahun kemudian, Prabu Anggajaya mengirimi mereka surat bahwa ia sangat rindu pada putrinya dan ingin sekali melihat cucunya, maka Raden Margoloyo dan Putri Sekar Ningrum pun memutuskan untuk mengunjunginya di Cadas Ngampar. Namun naas, pada saat mereka berkunjung ke Cadas Ngampar, negeri ini diserang oleh Mega Mendung secara mendadak. Raden Margoloyo dan seluruh pasukan Tegal yang dibawanya pun ikut mempertahankan Cadas Ngampar, akan tetapi kekuatan Mega Mendung terlalu perkasa untuk dihadapi pasukan Cadas Ngampar yang dibantu oleh pasukan Tegal, Prabu Anggajaya tewas terbunuh oleh Prabu Kertapati, Raden Margoloyo pun tewas terbunuh oleh Prabu Kertapati dan pasukannya. Di saat mereka membantai seluruh keluarga kerajaan, dengan putus asa Putri Sekar Ningrum membawa lari putrinya dari kejaran prajurit-prajurit Mega Mendung, sayang prajurit-prajurit Mega Mendung berhasil mengejarnya dan melukai sang putri yang melindungi putrinya, aku yang kebetulan lewat langsung menyelamatkan mereka. Namun Kasip, Putri Sekar Ningrum meninggal karena terluka sangat parah, sebelum ia mengembuskan nafasnya yang terakhir, ia menitipkan putrinya yang bernama Galuh Parwati padaku. Jaya yang mendengar cerita dari si kakek amat terkejut, ditatapnya lekat-lekat gadis yang sedang menangis di bahunya tersebut, ia sangat tidak menyangka karena selama ini Galuh selalu menutupi identitas dirinya, si kakek tertawa kecil, hehehe. Betul, Galuh masih mempunyai garis keturunan raja, terah dari Raden Fatah Sultan I Demak Bintoro mengalir di dalam darahnya, ia juga masih mempunyai terah Prabu Niskala Wastu Kencana meskipun ayahnya adalah orang wetan yang masih keturunan Majapahit. Almarhum Prabu Anggajaya sangat bijak, ketika ia berhijrah masuk Islam, maka ia tidak mempedulikan larangan istri tiluaran yang ditetapkan oleh ayahnya sendiri, ia benar-benar meresapi ajaran Islam yang disampaikan oleh Sunan Gunung Jati. Jaya masih terdiam seribu bahasa, kini ia semakin bingung harus berbuat apa, si kakek pun bersuara lagi, nah Jaya, kau sudah mengetahui bagaimana kisah hidup Galuh dan asal-muasal persoalan dendamnya pada Prabu Kertapati, ia menyaksikan bagaimana ayahnya tewas dibunuh Prabu Kertapati dan ibunya tewas direncah prajurit Megamendung, namun sekarang ia rela mengikhlaskan dendamnya demi kamu, demi bisa hidup bersamamu, kalau Galuh saja bisa mengikhlaskan dendamnya bagaimana denganmu? Jaya masih terdiam membisu, si kakek tersenyum, aku yakin kalau Kiai Supit Pramana akan mahfum kalau kau tidak bisa melaksanakan titahnya, mana mungkin kau akan berhadapan dengan ayahmu sendiri bukan? betapa besarnya dosamu kalau sampai kau mencelakai ayah kandungmu sendiri? kepala Jaya terkulai lemas, ditatapnya sebentar wajah Galuh yang masih sesegukan menangis, ia lalu menatap wajah si kakek, ia pun mengangguk setelah menetapkan pilihan hatinya, baiklah, Galuh dan kamu benar orang tua, bagaimanapun Prabu Kertapati adalah ayahku sendiri, dan tentu ibuku akan sangat bersedih kalau aku sampai bentrok dengan ayahku. Si Dewa Pengemis mengangguk sambil tersenyum, ia menghentikan permainan kecapinya, sekarang matanya yang buta seolah bermata menatap Jaya dengan tajam, bagus, nah kalau begitu kita masih punya persoalan lain, sebenarnya hal inilah yang ingin aku sampaikan pada kalian berdua. Jaya dan Galuh saling pandang kemudian menunggu dengan jantung berdebar, kalian sudah cukup lama bersama berduaan, meskipun aku tahu kalian tidak melakukan apa-apa, tapi kalian pasti tahu kalau menurut agama maupun adat istiadat hal itu tidaklah baik, maka kau tahu apa yang harus kau lakukan pada muridku Jaya? Galuh terperanjat dan melepaskan kepalanya dari bahu Jaya, Jaya pun cukup terkejut dengan sentilan si Dewa Pengemis, meskipun ia sudah tahu kalau hal ini akan terjadi, Jaya menoles sebentar pada Galuh yang menundukan kepalanya, ia lalu menatap si Dewa Pengemis, pemuda ini menghela nafas sambil menahan debaran jantungnya yang menghebat, kemudian menjawab, aku mengerti Dewa Pengemis, aku akan bertanggung jawab, baiklah secepatnya aku akan melamar Galuh Parwati. Kapan? Tanya si Dewa Pengemis dengan wajah serius. Kalau Galuh bersedia, aku akan membawanya dan mengajakmu ke Bukit Tagok Apu, aku akan meminta guruku Kiai Pamenang untuk melamarkan Galuh padamu Dewa Pengemis, jawab Jaya. Bagaimana Galuh? Tanya si Dewa Pengemis pada Galuh. Aku tidak mau tolak Galuh. Apa? Kenapa kau tidak mau tanya gurunya? Karena dia terpaksa, dia hanya ingin bertanggung jawab karena tekanan dari guru, sudah aku memilih menjadi pertapa perawan seumur hidupku, tukas Galuh. Galuh, desah Jaya dengan lembut, aku hendak melamarmu bukan karena terpaksa, seperti yang aku katakan padamu kemarin-kemarin bahwa aku mencintaimu, aku tulus mencintaimu Galuh. Galuh terkesiap mendengar pengakuan dari Jaya untuk yang kedua kalinya tersebut, ya meskipun dia telah mendengar pengakuan cinta dari Jaya beberapa hari yang lalu, kali ini rasanya sungguh lain, kali ini pengakuan dari pria tersebut sangat menghentak batinnya, benarkah itu? Untuk apa aku berbohong Galuh? Kau telah meluluh lantakan hatiku, jadi aku mohon, maukah kau membantuku untuk menyusun kembali kepingan-kepingan hatiku dan menemaniku mengarungi samudera kehidupan ini, Pinta Jaya. Bagaimana Galuh, kau sudah mendapatkan pengakuan dari diri pria yang kau cintai? Apakah kau masih ingin menjadi pertapa perawan seumur hidupmu atau bersedia untuk dilamar oleh Jaya Laksana? tanya gurunya dengan tegas. Galuh mengangguk perlahan dan menjawab malu-malu dengan suara yang amat pelan, hamba bersedia guru. Jaya mengangguk, baiklah, besok subuh kita langsung pergi ke Tagok Apu, setelah itu kita tinggalkan negeri Mega Mendung ini, kita akan hidup tentram dan damai jauh dari Mega Mendung. Galuh mengangkat kepalanya, sambil tersenyum manis ia menganggukkan kepalanya pada Jaya. Malam itu suasana sangat sunyi-senyap, tiada suara nyanyian binatang malam, yang terdengar hanya suara hembusan angin dingin yang bertiup teramat kencang sehingga terasa menusuk sum-sum dan seolah membekukan seluruh saraf-saraf di tubuh manusia. Langit malam pun teramat gelap, tidak nampak adanya rembulan atau seekor binatang pun, yang nampak hanyalah hamparan luas yang berwarna hitam kelam. Di dasar jurang dari hutan yang sangat ringkih dan lebat, Dharma Dipa yang mengenakan pakaian butut yang sudah sobek compang-camping, nampak dengan susah payah memanjat tebing jurang tersebut, dengan seluruh daya yang ia punya, ia terus merangsak naik ke atas tebing dari dasar jurang tersebut. Aku harus sampai di puncak, aku harus sampai puncak agar aku bisa meraih dan memanggul rembulan emas tekadnya sambil terus memanjat ke atas tebing. Akhirnya dengan perjuangannya yang setengah mati, Dharma Dipa yang seluruh tubuhnya dipenuhi oleh peluh, darah, dan debu serta segala kotoran berhasil sampai di puncak gunung tersebut, namun rembulan emas yang ia cari tidak nampak di langit malam yang seolah nampak sangat-sangat dekat dengan puncak gunung tersebut. Mana, mana rembulan emas yang berada di puncak gunung ini? Oh pukulun, aku sudah berusaha, aku sudah mengerahkan dan mengorbankan seluruh yang aku punya untuk sampai di puncak gunung ini dan meraih rembulan emas yang kau janjikan pada setiap insan yang mau berkorban dan berusaha. Oh sang pencipta, aku tagih janjimu, aku tagih semua hasil jerih payahku selama ini, lantangnya menggema kemana-mana. Saat itu tiba-tiba satu kilatan cahaya berwarna merah berkiblat di langit di atas kepala Dharmadipa yang kemudian diikuti oleh satu dentuman halilintar yang maha dahsyat. Hujan disertai badai yang dahsyat pun langsung turun, Dharmadipa amat terkejut ketika ternyata hujan tersebut adalah hujan darah yang menebar bau amis, busuk, dan bangkai yang sangat menusuk. Belum habis keterkejutannya, tiba-tiba angin yang sangat panas bagaikan bara api bertiup dahsyat berseoran memerihkan seluruh kulitnya, hingga ia menjerit-jerit kesakitan karena kulitnya melepuh. Sekonyong-konyong, satu bulan purnama raksasa yang berwarna merah seperti darah bersinar terang di atas kepalanya, sesaat Dharmadipa berusaha menahan seluruh perih yang ia rasakan dan menatap ke atas rembulan purnama merah darah tersebut, bertambahlah keterkejutannya ketika melihat Jaya Laksana yang memakai pakaian seorang prabu lengkap dengan mahkotanya berdiri dengan gagahnya di atas rembulan berwarna merah darah tersebut. Jaya, kau, desis Dharmadipa. Tetapi keterkejutan Dharmadipa tidak berlangsung lama karena sekejap kemudian rembulan raksasa berwarna merah darah itu meluncur jatuh, menindi sekujur tubuh Dharmadipa. Dharmadipa pun menjerit-jerit kesakitan sambil berusaha melepaskan diri dari tindihan rembulan raksasa tersebut, sementara Jaya Laksana yang berdiri di atas rembulan itu tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk tepat ke wajah Dharmadipa yang kesakitan. Jaya, kurang ajar kau, kau merebut seluruh jerih payahku selama ini, Jaya, jerit Dharmadipa. Haoh, Dharmadipa menjerit tertahan ketika matanya terbuka dari tidurnya, nafasnya memburu hebat, sekujur tubuhnya bermandikan keringat dingin. Ia lalu berusaha mengatur nafasnya dan melihat kesekeliling kamarnya, ia lalu mengusap-usap wajahnya, teringat lagi ia pada mimpi buruknya barusan. Pertanda apa mimpi tadi, dan Jaya Laksana, hmm, sudah kuduga ia akan menjadi batu sandunganku untuk dapat duduk di atas tahta Mega Mendung, dari dulu ia memang selalu menjadi senganku dan selalu menghalangi jalanku, sekarang saatnya untuk melenyapkan dia selama-lamanya, geramnya dalam hati sambil terus mengingat tawa Jaya dalam mimpinya barusan. Di ruang penyimpanan pusaka keraton Raja Mandala, asap dupa membumbung tinggi menghamparkan aroma dupa bercampur kemenyan, di hadapan pendupaan besar itu, duduk seorang pria berkumis melintang, berpakaian ringkas hitam, rambutnya yang panjang digelung ke atas kepalanya, mata pria ini terpejam, dia duduk dengan sikap semedi. Pria itu tak lain adalah Kertapati, Sang Prabu dari Kerajaan Mega Mendung yang saat ini sudah mulai berani secara terang-terangan memberontak pada Kerajaan Pajajaran setelah sebelumnya dia hanya berani menunjukkan sikap pembangkangannya pada Prabu Suryawisesa dengan hanya telat menyerahkan upeti bulu bekti dan mengurangi jumlah upetinya pada kota Raja dengan berbagai alasan. Sudah sejak semalam dia bersemedi di ruangan pusaka kerajaan, dia bersemedi di tengah-tengah ruangan pusaka kerajaan dengan dikelilingi berbagai benda dan senjata pusaka milik kerajaan Mega Mendung, tidak ada seorang pun yang berani mengganggu semedi sang Prabu. Dalam khusuknya semedi sang Prabu, tiba-tiba angin deras bersiuran di ruangan pusaka kerajaan itu dengan suara yang menggidikan, lalu terdengar suara ringkikan-ringkikan yang menyeramkan tak tahu dari mana asalnya, semua benda-benda pusaka di ruangan itu bergoyang-goyang. Di antara keanehan-keanehan tersebut, tiba-tiba sebilah keris yang berada di hadapan sang Prabu melayang ke udara, lalu berputar-putar sebanyak tujuh kali di atas kepala sang Prabu. Perlahan sang Prabu membuka kedua matanya, diambilnya serangkum bunga tujuh rupa dari sebelahnya lalu dimasukkan ke dalam bara pendupaan, sehingga kini aroma pendupaan itu bercampur juga dengan aroma bunga tujuh rupa. Saat itu juga keris yang tadi melayang-layang dan berputar-putar di atas kepalanya turun ke atas pangkuannya. Sang Prabu mengambil keris itu dan disentuhkan kekeningnya, lalu dia membuka keris itu dari sarung atau warangkanya, keris itu berhulu gading, terbuat dari baja berumur seribu tahun dari dasar kawah Gunung Krakatau. Bereluk sembilan, di tengahnya tergambar ukiran naga dan ujung runcing keris itu tepat merupakan ujung lidah naga yang menjulurkan lidahnya di ukiran keris tersebut, keris itu mengeluarkan sinar terang berwarna biru menggidikan. Seluruh ruangan yang tadinya redup yang hanya diterangi oleh empat buah lampu kecil di setiap sudut ruangan kini menjadi terang berwarna biru akibat cahaya yang keluar dari keris yang menandakan bahwa keris itu bukan suatu senjata mustika biasa. Sang Prabu lalu mencium bagian tengah keris itu, lalu dia berkata, Wahai keris kiai segara geni, mustika yang telah turun temurun melindungi terah penguasa kerajaan Mega Mendung, tolonglah berikan kekuatanmu padaku untuk mengalahkan semua musuh-musuhku, lindungilah kami para penduduk Mega Mendung. Sekejap keluar api berwarna biru dari dalam tubuh keris itu bagaikan membakar tubuh keris itu, sesaat kemudian api berwarna biru itu pun padam. Setelah mengucapkan itu, dia menyimpan kembali keris pusaka tersebut pada sarungnya dan disentuhkan lagi pada keningnya sambil membungku, seolah dia bersujud pada keris pusaka tersebut. Ia lalu mendesah dan menatap peta seluruh wilayah Tanah Pasundan yang dulu pernah bersatu di bawah Kerajaan Sundapura pada masa Prabu Niskalawastu Kencana yang kemudian dilanjutkan pada masa awal berdirinya Kerajaan Pajajaran di bawah pimpinan Sang Manah Rasa yang bergelar Sri Baduga Maharaja dengan julukan Prabu Siliwangi. Ia amat kecewa karena impiannya adalah menyatukan kembali seluruh wilayah Pasundan di bawah kekuasaan Mega Mendung. Segala usaha telah ia lakukan termasuk mengadakan perjanjian wasiat iblis dengan si topeng setan dari puncak Gunung Patuha. Namun impiannya tersebut hingga saat ini belum tercapai. 20 tahun, selama 20 tahun ini aku telah berjuang keras. Tapi mengapa seluruh Tanah Pasundan ini belum bisa aku kuasai? Apa jalan untuk menguasai Tanah Pasundan terlalu sulit untuk ditempuh dalam satu kehidupan? Geramnya sambil menatap peta Tanah Pasundan. Tiba-tiba terdengar suara serak dan parau yang besar dari sebuah sudut ruangan yang gelap. Jangan bodoh Prabu Kertapati, menyatukan Tanah Pasundan apalagi Tanah Jawa sungguh berada di luar jangkauanmu. Itu semua karena ada satu orang yang menghalangimu, orang yang tidak tega kau bunuh untuk dipersembahkan pada eyang di alam akhirat. Sang Prabu membalikan tubuhnya dan memandang ke arah suara itu, sesosok tubuh tinggi besar berjubah hitam-hitam melangkah mendekatinya, kuku di tangannya panjang-panjang dan berwarna hitam, rambutnya gondrong acak-acakan sebahu, kemudian baru nampaklah wajahnya dari balik kegelapan, ternyata wajahnya ditutupi oleh sebuah topeng yang sangat mengerikan. Topeng itu berwarna hitam, kecuali di bagian matanya yang bolong berwarna merah darah. Di bagian atas alis kiri kanan ada tanduk yang mencuat keluar, tepat di bagian bibirnya terdapat dua buah taring yang sejajar dengan masing-masing tanduk di atasnya, di bagian keningnya mengkerut tiga buah garis bagaikan orang yang sedang mengeringitkan keningnya, topeng itu tampak menyeringai, sementara di bagian matanya yang bolong, nampak dua buah bola mata yang berwarna merah darah melotot dari dalam wajah si pemiliknya. Sang Prabu menatap tajam pada si topeng setan, anakku, tebaknya. Terdengar suara gelak tawa si topeng setan yang serak dan menengangkan bulu Roma, mengguncang gudang pusaka tersebut. Hahaha, apa yang terjadi hari ini adalah akibat dari perbuatanmu dua puluh tahun lalu yang mengkhianati perjanjian kita. Kelemahanmu adalah tidak bisa menegaskan hatimu untuk mengorbankan anakmu. Pengorbanan cucu pertamamu menjadi sia-sia karena kau tidak bisa mempersembahkan korbanmu yang pertama yang menjadi jalan pembuka dari wasiat iblis, yaitu putra sulungmu. Sekarang munculah ia kembali dalam hidupmu yang membawa semua malapetaka ini, termasuk naasmu. Prabu Kertapati terdiam merenung mendengar ucapan si topeng setan. Jika kau biarkan masalah ini, ia akan mengambil semuanya darimu. Jangan remehkan ia hanya karena ia seorang pemuda biasa. Cepat singkirkan ia dari dunia ini untuk selamanya agar kekuasaanmu langgang dan mega mendung menjadi penguasa dari seluruh tanah pasundan. Tandas si topeng setan yang kemudian menghilang bagaikan asap tertiup angin. Prabu Kertapati terdiam sejenak kemudian keluar dari ruangan penyimpanan pusaka menuju ke kamarnya. Di kamarnya Dewi Nawangkasih sedang menangis terseduh-seduh. Prabu Kertapati tidak mempedulikannya. Ia langsung mengganti pakaiannya dengan pakaian perang. Keris pusaka segara geni diselipkan di pinggangnya. Dinda, Jangan kau tangisi peperangan ini. Lebih baik doakanlah aku dan seluruh rakyat mega mendung agar dapat menghancur leburkan pasukan Banten. Tandasnya. Kakang, Berapa banyak korban yang akan berjatuhan sebab peperangan ini? Berapa banyak istri dan anak yang akan menangis akibat kehilangan suami dan ayahnya? Berapa banyak lagi pertumpahan darah yang harus terjadi demi kejayaan mega mendung ini? Kakang, Tangis istrinya. Dinda, Setiap tangis, Setiap tetes keringat, Dan setiap tetes darah akan menambah daya bagi negeri mega mendung untuk mencapai kejayaannya. Sekali lagi aku tegaskan padamu Dinda, Semua yang aku lakukan ini adalah persoalan hak. Kita berhak menjadi negara yang merdeka dari kekuasaan pajajaran, Dan aku berhak menjadi penguasa tunggal di tanah pasundan karena aku adalah putra dari Sri Baduga, Maharaja dari Rahim Dewi Am Berkasih. Apa yang terjadi saat ini adalah persoalan kewajiban? Aku dan semua rakyat mega mendung wajib untuk mempertahankan negara ini sampai titik darah penghabisan tegas Prabu Kertapati. Dinda tidak usah khawatir, Kemenangan pasti akan menjadi milik kita. Aku baru saja mendapat wangsit petunjuk dari Eyang Topeng Setan, Bahwasannya sebelum pergi berperang aku harus membunuh jaya laksana terlebih dahulu untuk melaksanakan perjanjian wasiat iblis. Itulah kunci kemenangan yang dijanjikan Eyang Topeng Setan, ucap Prabu Kertapati. Bertambah hebatlah isak tangis Dewi Nawang Kasih karena ia sudah tahu kalau suaminya akan melakukan hal tersebut melalui firasat dan prasangkanya. Prabu Kertapati pun menghela nafas berat, Dinda jangan kau tangisi anak macam jaya laksana yang akan membawa malapetaka bagi kita semua. Bukankah ada tidaknya anak itu tidak ada bedanya karena selama inipun kita tidak pernah merasakan kehadirannya sejak ia dibuang 20 tahun yang lalu, bahkan ia sudah kita coret dari terah keraton Raja Mandala. Dewi Nawang Kasih menggelengkan kepalanya, yang ku tangisi adalah dirimu Kanda Prabu, saya mencemaskan keselamatanmu, jaya memang akar sumber petaka bagi kita semua karena kitalah yang berdosa pada dirinya, Kanda pasti akan kalah karena kesalahan kita pada anak kita sendiri. Kakang saya takut, setiap kali melihat keraton ini terutama Balai Keprabon, semuanya terasa hampa, terasa sepi, tidak seperti dulu lagi. Itu karena Wahyu Keprabon sudah pergi meninggalkan kita. Dinda, mengapa Dinda malah mengatakan hal seperti itu yang meruntuhkan semangat juangku, seharusnya Dinda memberiku semangat dan mendoakan keselamatanku, tegur Prabu Kertapati. Ia lalu menghela nafas berat, Sudahlah, bukan waktunya kita meributkan hal ini, aku harus memberi pengarahan dan memberi semangat pada seluruh rakyat Mega Mendung untuk menghadapi Banten Pungkas Prabu Kertapati sambil hendak pergi. Tiba-tiba Dewi Nawang Kasih merangkul kaki suaminya yang hendak pergi, kanda benar, maafkan saya, saya hanya takut dan kalut, ucap Dewi Nawang Kasih sambil terseduh-seduh. Prabu Kertapati menghentikan langkahnya, lalu merangkul bahu Dewi Nawang Kasih, Dinda, doakanlah aku dan seluruh rakyat agar dapat mempertahankan negeri ini dan menghancurkan pasukan Banten. Ia lalu pergi keluar dari kamarnya meninggalkan Dewi Nawang Kasih yang masih menangis. Aku akan menyelesaikan pertempuran ini berdasarkan takdir, tekadnya dalam hati. Di pura kesatriaan kediaman Pangeran Dharma Dipa dan Putri Megasari, Pangeran Dharma Dipa yang telah mengenakan pakaian perang nampak tergopoh-gopoh keluar dari rumahnya dengan wajah penuh amarah menghampiri dua abdinya yang setia yaitu Senopati Lokajaya dan Senopati Kuntala, di belakangnya mengikuti Megasari sambil menangis, Kakang. Apa Kakang sudah gila hendak mementingkan nafsu dan prasangka jelek Kakang pada Kakang Jaya Laksana dibanding keamanan negara kita? Ingat Kakang, pasukan Banten sudah hampir tiba di tapal perbatasan kita, negara ini sedang dalam bahaya. Tidak Nyai, sebelum membereskan orang-orang Banten itu aku harus menyingkirkan Jaya Laksana terlebih dahulu, karena walaupun kita berhasil mengalahkan Banten, semua akan percuma kalau kelak Jaya Laksana yang menjadi raja di Megamendung ini, bukan aku, tegas pangeran Dharma Dipa. Kakang, mengapa Kakang punya pikiran dan prasangka jelek begitu pada Kang Jaya, dari mana Kakang tahu ia berambisi untuk menduduki tahta Megamendung, lagi pula Kakang sudah melihat sendiri bukan kalau Rama Prabu mengusirnya, apakah Kakang tega membunuh sahabat sekaligus saudara seperguruan Kakang yang juga adalah kakak ipar Kakang, cecar Mega Sari sambil menangis. Semua ini gara-gara kamu yang menerima cinta Jaya Laksana, kalau kau tidak pernah menyuruhnya untuk keraja Mandala, tentu hal ini tidak akan terjadi. Rahasia bahwa Jaya Laksana adalah putra mahkota Megamendung tidak akan tersibak balas Dharma Dipa dengan bersungut-sungut. Kakang, aku ini istrimu, kenapa Kakang Ungkit lagi masa lalu, lagi pula itu tetap bukan alasan bagi Kakang untuk membunuh Kang Jaya? Pangeran Dharma Dipa berkacak pinggang sambil menatap tajam pada Mega Sari, Raja Chakra Bhisma dikeningnya memerah, seolah memancarkan cahaya merah pertanda bahwa ia sedang diliputi hawa nafsu yang teramat sangat. Kalau kau istriku, kenapa kau masih menyimpan perasaan cintamu pada orang yang sebenarnya kakak kandungmu itu? Kau sudah mempunyai suami tapi masih saja berharap cinta dari pria itu? Sekarang jujurlah, kau menahanku karena dia itu kakak kandungmu atau karena kau masih mencintai dia? Mega Sari terdiam karena tak dapat langsung menjawab pertanyaan dari suaminya tersebut, batinnya bergejolak dahsyat memikirkan perasaannya kepada Jaya Laksana. Saat itu datanglah Dewi Nawang Kasih dalam keadaan masih menangis dengan diiringi beberapa dayang dan pengawal khususnya. Ada apa ini ribut-ribut Mega Sari, ingat negara sedang berada dalam keadaan genting? Tanya Dewi Nawang Kasih. Kanjeng Ibu, Kakang Pangeran Dharma Dipa hendak mengabaikan panggilan Ramanda Prabu untuk berkumpul membahas pertahanan kita dari serangan Banten. Ia malah hendak mencari dan membunuh Kakang Jaya Laksana, jelas Putri Mega Sari. Apa? Kejut Dewi Nawang Kasih. Ia melotot menatap tajam Pangeran Dharma Dipa. Dharma Dipa, ingatlah bahwa Jaya Laksana adalah kakak iparmu. Selain itu, bukankah kalian saudara seperguruan, kenapa kau hendak membunuh Jaya? Tanpa tedeng aling-aling, tanpa tata karma sopan santun, Dharma Dipa yang sudah dikuasai oleh nafsu amarahnya menjawab dengan suara membentak, karena dia akan menghalangi jalanku selama dia masih hidup aku tidak akan bisa menjadi Prabu Mega Mendung. Semua yang ada di sana amat terkejut dengan sikap tidak sopan Dharma Dipa pada Dewi Nawang Kasih. Sang Pangeran lalu menoleh dan jari telunjuknya menunjuk pada Megasari. Dan kau, kau kira aku tidak tahu kalau selama ini kau menyimpan rasa pada kakak kandungmu sendiri, itu juga jadi alasan untukku melenyapkan Jaya Laksana dari dunia ini? Pangeran Dharma Dipa segera memberi isyarat pada Senopati Loka Jaya dan Senopati Kuntala untuk berangkat. Ketika hendak melangkahkan kakinya, ia segera ditahan oleh Dewi Nawang Kasih dan Putri Megasari, Dharma Dipa, jangan. Ingat ia adalah darah daging sang Prabu peringat Dewi Nawang Kasih. Benar kakang, bagaimanapun ia adalah putra kandung dari Ramanda Prabu peringat Megasari. Diam, jangan halangi aku, bentak Dharma Dipa sambil merontah. Kedua wanita itu jatuh tersungkur dibuatnya, kedua pengawal khusus Dewi Nawang Kasih pun terkejut dibuatnya. Gusti, apa yang Gusti lakukan? tanyanya sambil menghampiri Dharma Dipa. Tapi dengan satu gerakan secepat kilat tiba-tiba. Teras, AAA, salah satu pengawal itu menjerit setinggi langit ketika keris pusaka naga putih Dharma Dipa menggorok lehernya hingga pengawal itu tewas seketika itu juga. Pengawal yang satu lagi kaget bukan alang kepalang, tapi belum sempat ia berbuat apa-apa. Keris Dharma Dipa sudah menusuk perutnya, pergilah pengawal itu menyusul kawannya ke akhirat. Dharma Dipa lalu mengelap darah di kerisnya dengan pakaian si pengawal yang tewas, kemudian menyarungkan kembali kerisnya, sementara Dewi Nawang Kasih dan Putri Megasari terkesima melihat kejadian itu, Dharma Dipa membuka mulutnya kanjeng ibu dan kau nyai, kumohon kembalilah ke dalam keraton, keadaan di luar sedang sangat tidak aman, kemudian ia kembali melangkah bersama kedua abdinya. Dan kalian semua, jaga keraton terutama dalam ke Prabon, keputren dan kesatriaan sebaik-baiknya, kalau tidak aku penggal kepala kalian semuanya, perintah Dharma Dipa pada semua pasukan yang ada di sana, kemudian dengan diikuti oleh Senopati Lokajaya dan Senopati Kuntala, ia melangkah pergi. Oh ibu bagaimana ini, apa yang harus kita lakukan, tanya Megasari. Sebaiknya kita susul jaya mendahului Dharma Dipa, menurut mata-mata kita, ia masih berada di perbatasan Kuta Raja Sebelah Selatan dan hendak pergi meninggalkan Mega Mendung, usul Dewi Nawangkasih. Megasari pun menganggup, baik, kebetulan Abah Silah tahu jalan memotong ke sana, kemudian dengan diantar Ki Silah dan Emak Inah, mereka pun berangkat ke perbatasan Kuta Raja Sebelah Selatan. Di balai penghadapan Keraton, semua pejabat Mega Mendung duduk menanti arahan dari Prabu Kertapati yang baru saja datang dan duduk di kursi singgah sananya. Ki Patih Balangnipa pun langsung memberikan laporannya, mereka mengepung Kuta Raja dari tiga jurusan Gusti, ternyata jumlah mereka banyak sekali karena nampaknya mereka menggunakan seluruh kekuatannya. Di samping itu, menurut pasukan mata-mata kita, mereka membawa meriam-meriam yang berukuran sangat besar yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Prabu Kertapati mendengar laporan tersebut dengan wajah geram dipenuhi amarah, apakah semua pasukan cadangan sudah kamu kerahkan kakang Patih? Sudah Gusti, bahkan prajurit dari seluruh negeri bawahan kita pun sudah saya tarik ke Kota Raja, jawab Sang Patih. Prabu Kertapati merenung sejenak, kemudian ia menatap seluruh pejabat yang hadir di sana. Rupanya panembahan Yusuf ingin secepatnya merebut kekuasaan dari Terah Sri Baduga Maharaja. Pertahankan negerimu habis-habisan sampai tetes darah kalian yang terakhir, dan satu lagi, aku akan hadiahkan satu peti emas permata bagi siapapun yang dapat memenggal kepala si keparat pengkhianat Bogaseta, perintahnya. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Babat Agung Ksatria Pasundan, karya Faris Pradipta. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.